guys ketemu lagi dengan adik doang kali ini kita mau ke mampir ya ini dari kiriman kamu kalau penggemar sejarah pasti tahu ini di Peneleh Kang tujuh ini ada kos-kosane Bukarno kos-kosane Bukarno waktu sekolah di Surabaya kita jalan ke sana ya ini ada toko buku Peneleh mantap nih bangunannya dari tahun berapa ya pokoknya zamannya sebelum kemerdekaan jadi Hos Cokro Aminoto itu dirikan Syarikat Islam Hai nih Syarikat Islam ya ini sejarahnya ini rumah Hos Cokro Aminoto salah satu pahlawanan nasional Indonesia bijak nih penderinya ini anaknya Haji Yumar Syaid Cokro Aminoto Syarikat Islam nih ini ya dan ini rumahnya sekarang jadi museum ini nomor 2931 ini disini juga dulu waktu Bukarno kos di Surabaya disini ini kosnya hai 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 nah buat kalian yang suka kesini maksudnya suka sejarah nih cocok cuma tutup ini ya Hai mau kalau kesini ada peraturannya guys jadi ada jamnya dan juga ada apa ya Oh ada peduli yang lebih lindungi toko Hai habis ini kita share buat teman-teman Hai kangen ya lumayan sih kangen kayak gini Hai deh Hai sip Hai waduh ini Bung Karno biar nangkangen yuk tapi jaman dulu emang kayak gini tuh bangunan-bangunan bangunan Belanda Hai jadi kalau rumah kayak gini tuh wes termasuk pejabat ya rumah-rumah pejabat zaman dahulu Hai Oke thank you guys ya nanti kapan-kapan kita masuk di rumahnya di penelit Gang 7 nomor 29 dan 31 yang sebelah sini apa namanya sini tuh ganjil sini genap Oke guys besok aja ya ini udah tutup soalnya thank you guys